Oke, selamat datang di channel AZSB, dan di video kali ini, gue akan share ke kalian gimana caranya buat bikin intro logo yang keren kayak gini. Cuman pake aplikasi CapCut doang, guys. Dan disini untuk CapCut-nya, gue pake CapCut versi yang HP ya, guys. So, gimana caranya, apa aja bahan-bahan yang bakalan kita butuhkan, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, untuk caranya itu super gampang banget, guys. Nah, caranya pertama kalian buka dulu aplikasi CapCut. Disini untuk CapCut-nya, gue pake CapCut versi HP, guys. Tenang aja, guys. Nah, langkah pertama disini kalian klik aja proyek baru. Nah, disini yang kalian butuhkan itu sebenernya cuman logo aja dan juga bahan-bahannya kayak gini. Disini ada video aslinya dan aja video overlay. Nah, buat kalian yang mau download untuk bahan-bahan yang kalian bisa cek aja link di deskripsi. Dan untuk, apa namanya, foldernya nanti gue password. Dan password-nya kalian bisa cari di video tutorial ini. Kalian tonton video tutorialnya dari awal sampai habis, guys. Nah, disini kita ke stock video dulu. Dan disini nanti bakalan ada yang namanya bar hitam kayak gini. Nah, kita langsung masukin aja untuk bar hitamnya kayak gini. Untuk video hitamnya kayak gini ya. Di video footage-nya tadi. Di bagian, apa tadi? Di bagian stock footage-nya CapCut. Nah, disini untuk durasinya, gue pake 2 risi 10 detik kurang lebih kayak gini. Kemudian disini gue bakalan langsung ke overlay. Dan kita klik tambahkan overlay. Nah, disini kita bakalan tambahin dulu untuk yang 11 detik ini, guys. Nah, kita tambahin untuk video yang aslinya kayak gini. Kemudian disini tinggal kita perbesar aja sampai besar. Sampai sesuai dengan ukuran YouTube ya. 16 banding 9. Nah, ini nanti seperti ini. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya disini untuk step selanjutnya. Kalian cari di bagian yang slice-nya ini. Di bagian apa namanya? Slice-nya ini ya. Nah, di bagian kayak ada cahaya putihnya ini. Di bagian awal dia mau muncul. Nah, di bagian sini. Kemudian kita klik overlay lagi. Kita klik tambahkan overlay. Lalu kita tambahkan yang durasinya 6 detik ini. Atau video overlay-nya. Nah, video overlay-nya kayak gini. Fungsinya adalah nanti biar... Logo kita itu nanti biar bisa menyatu dengan intronya gitu guys. Seperti itu. Dan disini karena ini terlalu panjang untuk durasi dari intronya. Kita potong kayak gini. Nah, udah sama dengan yang ada di atasnya. Kemudian tinggal kita preview lagi. Dan ini masih kosong kayak gini ya. Ini belum ada apa-apanya. Selanjutnya disini gue tinggal tambahin lagi. Gue bakalan cari di bagian hitamnya dulu. Di bagian awal nge-slice-nya. Nah, di bagian sini. Di 2 detik. Lalu disini gue bakalan klik tambahkan overlay. Lalu ke foto. Dan gue bakalan tambahin logonya. Nah, logonya gue buat kayak gini. Ini cuma sebagai contoh aja. Dan tinggal kita sesuaikan aja. Logonya kayak gini guys. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kita panjangin untuk logonya sampai akhir. Pokoknya kalian ikutin aja. Step ini sampai selesai. Dan nanti kalian bakalan paham. Oh, gini tau caranya gitu. Dan ini masih polosan seperti tadi ya. Ini belum ada apa-apanya. Selanjutnya disini tinggal kita mainin aja. Untuk bagian overlay yang ini. Overlay yang hitam ini. Kita klik ke bagian lapisan. Dan kita pindahkan ke lapisan yang ke satu. Yang pertama. Atau yang kedua. Yang kedua. Kita pindahkan ke lapisan yang kedua. Ini udah bener. Lalu untuk video yang aslinya. Yang ini. Yang aslinya yang di belakang sendiri ini. Kita pindahkan ke bagian lapisan ketiga. Kayak gini. Nah, seperti ini. Dan untuk logonya ini. Kita pindahkan ke lapisan bagian pertama. Seperti itu. Nah, selanjutnya disini biar menyatu. Gimana caranya biar logonya itu menyatu gitu. Nah, caranya. Untuk yang bagian ini. Yang bagian overlay yang 11 detik tadi ya. Yang bagian overlay. Kita ke bagian. Bentar. Ke campuran. Kemudian disini kita pilih ke yang menggelapkan warna. Kita klik. Kemudian biar muncul. Selanjutnya untuk yang video aslinya. Yang ada di layar pertama tadi. Yang ini ya. Kita klik campuran. Dan kita klik filter. Nah, ini udah jadi. Dan kita akan coba lihat lagi. Nah, seperti yang kalian lihat. Ini udah muncul. Untuk logonya. Dan udah mencampur dengan video intronya gitu. Nah, seperti itu. Template intronya. Nah, selanjutnya disini tinggal kita masukin aja yang namanya sound effect. Nah, sound effectnya udah gue sediain. Kita klik ke suara. Dan disini kalian tinggal cari aja. Aziz gitu. Aziz Bates Wars SFX. Dan ini gue buat sendiri ya. Dan ini pasti nggak copyright. Kalian bisa gunain semau kalian. Gratis guys. Gitu. Nah, kalian bisa dengerin sendiri kayak gini jadinya. Nah, kayak gitu. Keren banget guys. Dan tinggal disini kita export aja gitu. Kita coba lihat lagi. Apakah ada yang kurang pas. Sebelum kita export. Sebelum kita export. Dan udah jadi guys. Gitu doang. Caranya super easy banget lah pokoknya. Buat untuk exportnya disini standar aja exportnya ya. Disini 1080p. Kemudian tingkat tingkat pingkainya disini gue pakai 30. Karena ya ini emang 30 fps. Kemudian laju beatnya gue pakai direkomendasikan. Atau kalian juga bisa pakai tinggi juga bisa. Cuman untuk ukurannya juga jauh lebih besar gitu. Dan tinggal kita klik aja export. Dan ini dia hasilnya. Nah, gimana? Gampang banget kan? So, langsung aja praktekin. Dan buat kalian yang masih bingung. Bisa langsung aja komentar di bawah guys. Dan jangan lupa subscribe di bawah juga. Sampai jumpa.